Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau berangkatnya. Dan aku mau cerita sedikit tentang nama channel yang terlalu banyak yang nanya. Sebenarnya perubahan nama channel kita tuh sebenarnya udah mau lama kali sih. Dari awal-awal perjalanan, kita tuh udah mau ubah nama channel sebenarnya. Tapi karena siring berwaktu ya, nanti dulu lah, nanti dulu, nanti dulu. Nah sekarang kita pikir-pikir, ya waktu yang pas lah sebelum kita terlalu lama di jalan. Nah, dulu tuh belum terpikir yang, aduh kayak mana sih nama pas yang tentang pertualangan kita, yang tentang gimana sih kehidupan kita di jalan gitu. Kita mau ceritain itu kan sebenarnya. Ya simpel dulu lah, keliling Indonesia santuy dulu kan. Nah, dulu tuh keliling Indonesia santuy. Nah, kenapa kami ubah? Dan pada nanya tuh kenapa namanya diubah? Ya, terus katanya jelek ya, sedih. Arti namanya tuh mungkin kalau orang ya, ya namanya perubahan, orang pasti kaget kata-kata. Kita udah dikenal dengan keliling Indonesia santuy. Dan itu, sebentar aku mau iklan dulu. Jadi mobilnya kalau mundur dia bunyi, gitu. Enggak mau tutup pintu. Oke, I'm back. Nah, maaf raya, jadi singkat cerita kenapa kami pake nama N Venture Camper Life itu karena, ya kalian tau sendiri, N itu diambil dari nama kami berdua, supaya kami selalu berdua, supaya kami bisa menceritain kehidupan kami berdua. N, Agiansen, Indiana. Venture-nya itu sebenarnya adventure. Nah, adventure itu ya, ya artinya pertualangan. Kita tau sendiri, adventure itu artinya pertualangan. Karena kami juga berjalan ini seperti bertualang. Nah, kami pake nama itu dan Camper Life. Kenapa Camper Life? Karena kami hidupnya di dalam camper van. Nah, Camper Life itu yang menceritain kehidupan kami selama keliling ini. Karena kita nggak pulang ke kota asal kan? Karena kita nggak ada pulang, to long trip, gitu. Nah, jadi kenapa kami dari keliling Indonesia santuy berubah menjadi adventure itu? Nah, kami ubah nama adventure supaya itu lebih luas lah cakupannya. Nggak harus di Indonesia, gitu. Kami juga ada cita-cita setelah dari Indonesia, eh, setelah dari Indonesia kami mau keliling dunia. Cita-cita. Nah, mungkin Indonesia selesai, kami bakalan ke Asia. Habis itu Asia Tenggara, habis itu udah mulai-mulai keluar. Itu impian sih. Makanya, kenapa kami ubah nama itu? Supaya, kalau Indonesia kan identiknya keliling Indonesia, ya Indonesia, gitu. Sebelum terlalu lama, kami ganti. Nah, jadi itu, kami ini namanya Adventure Camper Life. Tapi edisinya tetap keliling Indonesia santuy, gitu. Jadi, kami nggak bakalan hilangin Kiss. Makanya, sampai sekarang itu tetap episode Kiss itu tetap berjalan. Keliling Indonesia santuy. Karena kami memang keliling Indonesia dengan cara santuy. Ingat, namanya berubah, tapi edisinya tetap keliling Indonesia santuy, gitu, ma friend. Iya, banyak banget sih yang ngujat. Ya, mungkin yang namanya perubahan orang kan masih belum nilai. Dan terus itu menurutku juga nggak terlalu penting di... Yang nggak terlalu penting aku jelasin, sih, sebenarnya. Ya, kami tetap keliling Indonesia, gitu. Tapi dengan... Kan bisa aja kami setelah... Misal, nih, kami sampai timur. Kami mau ke Timur Leste, itu kan udah nggak Indonesia. Nah, gitu. Dan terus, misalnya, kita ke Kalimantan, nih. Kita mau ke Malaysia, Brunei, itu kan udah nggak Indonesia. Makanya kami sekarang sebutnya itu edisi pertualangan kami itu keliling Indonesia. Tapi nama channelnya itu udah lebih mencakup luas. Adventure Camper Life juga. Karena itu ada nama kita juga, sih. Itu karena nama kita. Jadi, kita udah pilah-pilah, lah. Makanya N, bukan Adventure. Iya, itu bukan kesalahan penulisan, emang itu penulisannya. Iya. Jadi kami ubah. Kami mau yang berbeda, gitu. Iya. Jadi kami udah ubah. Jadi Adventure Camper Life, ya. Kehidupan kamilah istilahnya. Dan banyak juga yang nanyain, itu namanya diubah pasti karena di-endorse, kan? Itu pasti karena disuruh, kan? Gitu-gitulah banyak hal seperti itu. Nggak. 100% enggak. Kami nggak ada di-endorse sama sekali. Nggak ada disuruh apapun. Itu emang kami mau ubah nama aja. Emang kan kau udah bilang, dari dulu kami tuh udah pengen ubah nama yang mencakup lebih luas. Yang mencakup tentang kehidupan kami tuh di dalam camper van kami ini. Nah, jadi itu. Nah, itulah, ma' friend. Buat kalian yang mau tahu. Nah, itu ceritanya. Kenapa? Karena udah banyak kali sih dari kemarin-kemarin tuh udah banyak kali yang kontak. Iya, sampai DM IG juga. Sampai DM IG, sampai komen-komen gitu sih. Aku pun perasain itu juga enggak. Bukan hal yang penting yang harus diklarifikasi. Karena aku nggak suka klarifikasi segala macem. Karena itu menurutku nggak gitu berguna. Nggak, mungkin juga mereka bilang kena hack atau gimana. Takutnya mungkin kena hack atau gimana. Nah, sama sekali 100% enggak. Ini tetap masih kami. Masih keliling Indonesia santu yang seperti kalian kenal. Itu nggak ada. Pertualangan kami. Nggak ada berubah sedikit pun. Tetap tentang Indonesia tercinta ini. Tetap tentang keliling Indonesia santu. Maka dari itu, episode kami itu tetap lanjut. Keliling Indonesia santuy gitu. Jadi ada kiss-nya kok. Tetap kiss. Itu cuma edisi. Keliling Indonesia ini cuma edisi. Nah, nanti misalnya kami mau ke South Asia gitu. Nah, kami itu nanti edisinya ya South Asia apa lah gitu. Mungkin keliling South Asia atau apa gitu. Oke, maapren. Nah, jadi buat kalian juga yang baru. Tetap jadi maapren setia. Tetap jadi maapren setia lah. Harus itu. Nah, jadi buat kalian yang mungkin baru tahu channel ini. Yang atau udah ngikutin dari sebelum-sebelumnya. Thank you so much. Buat kalian apalagi yang udah subscribe. Thank you so much. Dan buat kalian yang baru. Mungkin kalian bisa sih bantu-bantu subscribe. Biar ya channel kita ini cepat berkembang. Dan kita juga bisa terus-terus-terus beri kalian pertolongan kami yang keliling Indonesia ini. Jadi, jangan lupa share juga ke teman-teman. Jangan lupa kalian like juga foto video-video kami. Jangan lupa kalian juga bunyi loncengnya. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video kami. Nah, jadi ini kita sekarang mau lanjutin ke Karang Boma. Nah, untuk ketemu-ketemu para offlander-offlander yang sudah sangat berpengalaman lah. Kita udah nggak sangat. Dari dulu sih aku pengen ketemu Om Hao Ke sebenarnya. Ya, kan kita cancel gara-gara yang di Dieng kan? Di Dieng itu sebenarnya kami udah mau ketemu di Dieng. Si Om Hao Ke juga udah chat kita. Tapi aku terlambat. Aku terlambatnya itu aku udah sampai di mana gitu. Aku udah agak sejam-dua jam dari... Nggak, tiga jam. Dari tiga jam. Kalau sejam-dua jam mau kita balik. Iya, iya. Tiga jam, empat jam gitu aku dari tempat Om Hao Ke. Om Hao Ke bilang dia lagi di... Aku ingat dia lagi madi di air panas di Dieng. Tapi aku lupa namanya. Nah, situ abis itu ada gue pikir Om Hao Ke pasti ada ketimur. Eh, ternyata hari ini kesampean. Bener kan, dia ke Bali. Jadi ke Bali dan mereka mau ke Lombok. Nah, inilah waktunya yang tepat kita bisa ketemu Om Hao Ke. Karena pengalaman beliau itu aku lihat sih luar biasa sih. Yaudah, jadi kita langsung aja ketemu dalam... Eh, ketemu dalam. Ketemu mereka dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Nama Pren. Itu di depan ada si Bapak. Kelewatan dia kayaknya. Tuh. Pak! Di belakang. Wah, di belakang. Di situ belok ke kanan. Kelewatan dong. Iya, mundur aja dikit. Aku mundur juga. Aku masuk dulu ya. Nama Pren. Jadi dia kelewatan jalan. Anakku kata ibunya. Mundur. Nah, mundur. Habis itu masuk aja antar dia bisa ikutin kita. Tuh. Nah, jadi masuk sini. Emang agak susah sih dia kalau orang yang belum... Itu. Jalannya itu dia pas pembelokan. Disini ini ada jalan kecil gitu. Terus. 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 Belum kena. Terus. Kosong, kosong. Belum kena. Terus. Kayaknya kena kabel deh ini. Kabel ini. Cobain. Cobain. Hop, hop, hop. Kena, kena kabel. Nah, Mbak Pren. Ini ada salah satu kesulitan buat si Pace. Terus nyari kayu. Naikin kabelnya sedikit. Bentar ya. Kita cobain dulu. Kabel ya? Nggak kabel nih. Oh, iya. Harus. Ada kayu nggak sih? Ini. Ini. Pace, Pace kesian, Pace repot. Eh, ini boleh, Panjor. Tentu dong. Ini Bapak Bupat. Oh, oh. Bentar, bentar. Coba aku bisa nggak ada nggak ya? Bentar, Mbak Pren. Bapak Bupat. Bapak Bapak Bupat. Bapak Bupat. Bapak Bupat. Tentu dong. Tabrak tapi aku disini. Tau, ini yang belakangnya. Hai, hai, hai. Hai, Inja. Hai, Mbak Pren. Hai, Mbak Pren. Bapak ya? Coba, Mbak Pren. Makan Pren ya, Mbak Pren. Iya. Makan Pren. Ini supaya bisa masuk. Makan Pren. Makan Pren. Makan Pren. Makan Pren. Striking-nya turun Striking-nya turun Striking-nya turun, bentar Nah, pelan-pelan Masuk lagi Terus 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 Nah, lewat Nah, lewat Gitu pun capek, bayangkanlah Ternyata trekking poli Bukan cuma untuk kita Naik gunung yang pakai tongkat-tongkat gitu Berfungsi juga untuk segala medan Horeee Ini Nah, nampak mula ya kabelnya Nampak, tapi rendah aja Yuk 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 Udah Udah Ya Kita sudah Sampai Bersama Bocil-bocil Sekarang makin banyak bocil Disana Hai Hai Siapa namanya tadi? Ellen Ini? Audrey Audrey Ah, ini Inca Silau Silau Iya Dan ini Grace Kaca Hai Asun Ih, lucu banget yang ini Boleh makan balon? Apa? Kalian mau berteman dengan saya? Emang selatingnya sama bocil sih And then Yup Kita pindah kesana Karena ini lampunya mati Dan Ini Omnya mau senterin kesana Ada masalah Dia bayangku punya temen Senang banget Senang banget ada anaknya sama dia Nah Ini ada balon satu lagi Ini ada balon satu lagi Ini ada balon satu lagi Ada balon satu lagi Balonnya besar nih Ini besar nih Peletus Oke Jadi Si Koko tadi ngeluh Dia mau makan Gak lah Kami tuh mau selalu buat menyusahin pace Dia ngadu sama pace dong Tadi kan mau pergi mau cari makan Karena berpas-pasan sama dia Yaudah Jadi kan Karena dia mau kesini kami ikutin dia Belum makan sekarang Ternyata dia ada ikan yang belum dimasak Ikan cabe Ikan cabe Ikan cabe yang belum dipanasin And then Oke Karena Aku sadar diri ya Jadi kita panasin sendiri aja Karena ini juga Mace udah bilang ini rumah kita sendiri Ya kan Mace Anggap rumah sendiri Mama Mama Anak-anak datang langsung minta makan guys Iya Oke ma Aku mau makan Ada ikan Wow Si mama ini Masakan pace Sedap Nian Habisin-habisin kita udah makan kenyang Serius? Nace makan apa tadi? Habisin aja di Kita udah tadi udah makan basho Oh Oke Baru makan basho tadi Dan ini nasinya Aku udah tau dimana Tempat-tempat letak-letaknya Di sini Di sini piringnya Iya Betul Ini udah kayak rumah Diana Iya boleh nih Soalnya Diana udah sering dong Mama Mama Oke Bahkan tempat piring aku ini udah tau Iya ini dia Ini teko kita Itu tekonya jangan ketinggalan lagi Ketinggalan di rumahnya Mace Oke nanti kita bawa pulang Terus Minjam Sendok Satu Satu piring aja Satu piring berdua kali ya? Iya Sos Antara sos Sama hemat beda tipis Biar cucian gak banyak ya? Iya Betul sekali Jadi ini kalo ngempernya harus hemat-hemat Biar di kecucian Ya soalnya ini gak masuk Oh udah Mantep nih Jadi kita panasin dulu Tana Ini minyaknya Udah ada Terus tinggal kita masukin ikan Eh kok gelap? Bah Ini dia Ikan Si Pace udah makan juga ya? Waduh Mace suruh kita habisin Maapren Keliatannya sih menggugah selera ya Hmm Oh Oh Terupuk Wih Hmm Nah Kita panasin Dan kita mace ada kerupu Asli bangka Hehehe Emang dasar nih piranha ya Semua makanan sini kita mau cobain Nah kita kecilin dulu Biar dalam Eh mati Belum Oke ini dia nasi dan ikan Apa ini mace? Ikan 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 laut Oh Ikan laut Oke Tapi Uh Keliatannya Bunggu gas selera Luda-ludah Nanti Nambah Nambah Oke Wah Si Koko lagi sama Offlander Ngomong Ga enak deh Kalo aku nyemperin sama makanan Yooo Makanlah anak-anakku Iya papa Makan pah Hehehe Ini seperti harta bagiku Hehehe Kita kesini untuk numpang makan dong Makan duduk kesini Mobil siapa? Rumah siapa? Aduh Makan tentu Iya Adre Aku sukanya Nampak 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 Terharu aku maafin Hehehe Mana enak lagi ayam ikan ya Enak juga Ini Kita maafin Lihat si Koko makan Aja gitu kan Kaya gini Posisinya Belum makan ya? Belum makan ya? Hah? Nih nih Aku pikir udah makan Hehehe Hei romantis sekali kalian Maka Mace mau? Mau dalam krem semua aku kusuapin nih Masakan Pace enak banget Antara lapar atau enak Pace yang masak Pace Pace ya Pace Pace masaknya semua sambal gitu Kalau Pace kan ada campur tomat Ini full sambal Sebenarnya Mereka setiap hari disini Tapi kita kayaknya enggak Nginap disini Karena Kita lupa bawa matras Gara-gara buru-buru tadi Iya Matras kita tinggal di kamar ya Iya tinggal di tempat Omiko Tadi tuh kami mau nyari makan itu kan Karena berpasan itu Jadi takut si Pace tunggu terlalu lama Jadi kita langsung balik Tukar Tadi pakai motor Tukar mobil Langsung keluar lagi Lupa bawa matrasnya masih di mobil Gara-gara buru-buru takut tungguin Lupa Juga makannya Itulah sebabnya Kenapa kami kelaparan matrasnya Iya Semuanya tinggal Kompor tinggal Iya tinggal semua Indumnya tinggal Oh iya Ini tinggal Kompor tinggal Meminta sama tetangga-tetangga Malu kali gak sih Tadi aku tanya anaknya Makan apa spaghetti Gua enak ya Jangan ditemanin ke bahaya Jadi setelah makan ini Kita mau coba Lihatin satu-satu mobil yang ada disini Mobil om Hao ke si Luar biar Nanti kita intip-intip sedikit Habis ini ya Kita makan ya Nah ma' friend Jadi kita udah selesai makan Kita udah selesai makan Kita langsung bantuin Karena kita tahu diri ma' friend Ini selesai kita minta makan sama beliau Kita langsung Apa aja yang disuruh sama beliau ini Kita ikutin kata-katanya pokoknya Sentirin ayo Dia suruh aku naik bisnya kemana-mana pun Ayo nih sekarang nih Koda kenyang gini nih Tadi dia bantuin kita kabel loh Makasih loh Iya mau kecium kepala bapak rasanya Gak sepi ya rasanya tanpa si John ya Iya John John Mana kau Tapi lebih enak sih Kita lebih enak bully dia Apa Julitin dia tanpa ada dia kan Iya Tapi lebih enak ada yang langsung sih Yang biar dia juga gak bakal denger ini Iya Moga-moga Sebenarnya kita agak-agak mal Sebenarnya Jadi kita berpisah itu memang sebenarnya Udah direncanain Kami udah rencanain sebelumnya Si John Kau tau si John itu Dia suka berak celana tau kalian Semarin dia pernah di mobilku Berak celana dia Tapi diam-diam Si John tuh gak mantap lah Si John tuh Semoga aja dia nonton ini Gak-gak John gak bakal tau Dia kalau denger Dia kalau denger tuh Dia sekarang udah berani Kemain dia tepon pace Gak ada di Kalimantan Dia nantangin pace katanya Kok sini kau Ke Kalimantan kau katanya Dia udah gak takut Dia udah jauh Aduh John John emang Iya Tapi dia gak bakal bisa nonton Kok orang dia gak ada sinyal Oh iya ya Dia bilang kalau dia mau kontak kami Itu dia mesti manjat pohon Bayangkan Karena di tempat dia tuh Gak ada sinyal Sinyalnya cuman HG Tapi disini rame Asik Cuman disini sejuk juga emang Mana pak aman pak Makasih ya Makasih loh Makasih loh Akhirnya Terang benderang sebentar lagi Masih gelap Om Hoko lagi setting Untuk owningnya Karena dia tau besok Bakalan panas disini Jadinya Mereka kayaknya Sampai siangan disini Ini om Anton Ada karaokeannya disitu Oh iya dah Pren Nanti kita lanjutin lagi yuk Nah maaf Pren Jadi ini kita lagi ngobrol-ngobrol Di Ruang tamunya si om Bimo Kirain kamu udah disitu Belum Kita bareng-bareng Ini Numpang rumahnya ya pak ya Aku mau jalan-jalan Mau ngeliat sedikit-sedikit mobil-mobil Overland Tapi ini lagi agak gelap sih Nah ini motorhomenya om Anton Dan ternyata Aku terpesona liat ini Aku pikir ini baling-baling biasa Yang untuk lucu-lucuan Ternyata ini adalah Listrik dengan tenaga angin Jadi ntar ini baling-balingnya berputar Itu dia bisa-bisa untuk Ini jadinya ngisi listriknya om Anton Coba aku tanya om Anton ya namanya apa Jangan diputar ya nanti Ustaz kena marah gitu Om Anton Tanya dong Tadi nama Nama itunya apa sih Baling-balingnya om Baling-baling apa ya Ini yang di depan ini om Yang untuk Oh wind turbine generator Oh wind turbine Oh wind turbine generator Oh wind turbine Oke thank you om Ini dari Indonesia Motorhome Si om Anton Karaoke lagi om Ini Jadi dia turbin ini Kalau ini sebelah sana Tadi dia belok-belok kesini Oke Iya anginnya kesana Jangan kita rusak Kita suruh ganti susah Aku mau liat Aduh enggak Aku mau liat Mobilnya si om Hop Ayo tapi om Hop Ini lagi duduk Boleh lah ya Udah ntar izin dulu Oh ya Nah memperin Jadi kita udah dapet izin Ece karoke C Nah ini Mobilnya om Hauke Wow Wow Iliatkan enggak sih mobil Mobil yang luar biasa sih Bentar ya Nah ini mobilnya om Hauke Ma friend Tapi udah malem Si om Hop Udah mau istirahat Jadi enggak apa-apa Kita liat dari luar Kayak kalau pasti udah Sering liat mobil om Hauke Tuh Ntar next time kita kalau Apa Bareng om Hauke lagi Kita liat isi dalemnya Dan ini mobilnya Baze Ini dibawa umumbu Ini gila Ini keren sih Wow Keren 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 Keren